Intro Update Transfer RMFC Sambut Liga 1 2022 ini jadwal kedatangan striker baru Steffi atau Abel. Ungkap kabar transfer RMFC menghadapi bergulirnya kompetisi Liga 1 2022-2023, Sino Edan akan mendatangkan striker impor baru untuk menambah daya gedor lini depan mereka. Upaya transfer RMFC mencari pemain depan ini sebagai langkah untuk mencari pengganti striker Carlos Fortes yang memilih hengkang ke PSIS Semarang. Dikuti Tribun Balivia Tribun Wow Minggu 19 Juni 2022, terdapat beberapa nama yang diincar Sino Edan dalam transfer RMFC kali ini. Satu diantaranya adalah striker berkebangsaan Belanda yakni Steffi Okitokanjo. Steffi Okitokanjo merupakan pemain di klub pesta kedua Liga Portugal yaitu Mavra. Selama berseragam Mavra, Steffi Okitokanjo mampu mengoleksi 12 gol dan 4 asis dalam 64 pertandingan. Sosok striker lain yang dikabarkan merapat ke RMFC adalah Abel Kamara. Abel Kamara saat ini membela klub kasta tertinggi Liga Portugal yaitu Balancisat. Musim lalu, Abel Kamara mampu mengoleksi 5 gol dan 2 asis dalam 27 pertandingan bersama Balancisat. Peluang RMFC mendatangkan satu diantara dua penyerang tersebut sangatlah berbeda, terutama Abel Kamara yang masih memiliki kontrak dengan Balancisat hingga akhir Juni 2023. Sedangkan pendukung RMFC yaitu Arimania lebih condong pada Steffi Okitokanjo. Bahkan banyak Arimania yang sudah menyerbu dan meminta Steffi Okitokanjo merapat ke RMFC. Patut dinantikan siapa ke striker asing RMFC yang baru sebagai pengganti Carlos Fortes. Kabarnya penyerang RMFC yang baru akan datang pada tanggal Selasa 21.06.2021.